Dampak ketika kita menunda-nunda pemetikan kopi sahabatku yang pertama ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel calon kaji Alhamdulillah pemirsa kita bisa berjumpa lagi Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat Juga dalam keadaan yang selalu berbahagia Sahabat Tani dan sahabat Youtube juga pemirsa dimanapun Anda berada Saya ucapkan terima kasih buat sampean yang sudah mengklik channel saya ini Mudah-mudahan video-video yang saya bagikan bisa bermanfaat Atau minimal bisa menjadi bahan pertukaran informasi mengenai bagaimana cara kita merawat kebun kopi Di video kali ini sahabatku saya ingin sedikit sharing atau berbagi informasi Mengenai dampak atau efek ketika kita menunda-nunda pemetikan sahabatku Jadi ini akan sedikit saya sharingkan Apa sih dampak yang akan terjadi ketika kita menunda-nunda pemetikan kopi Di saat kopi itu sudah merah tapi ditunda-tunda pemetikannya sahabatku Namun sebelum lebih lanjut ini sedikit review cuaca Dua hari ini sahabatku cuacanya cukup ekstrim Panas jeletot alhamdulillah ini bagi yang menjemur kopi itu alhamdulillah warnanya jeletot Dan alhamdulillah juga kemarin sore Habis maghrib itu sempat diguyur krimis Ya lumayan minimal debu itu hilang sahabatku Nah untuk menyingkat durasi ini sahabatku langsung saja Saya mau mengambil beberapa biji kopi dan nanti akan saya jelaskan Dan sedikit informasi sahabatku sebelum memasuki ke apa yang ingin saya bahas Di bulan Agustus ini tepatnya di pertengahan Agustus ini Di tempat saya itu kopi sudah berbunga Dan bunganya sudah tidur seperti ini Sudah jadi cantik Nah ini tapi ada beberapa kebun Ini kebun orang sebenarnya ini sahabatku Ini akan saya sedikit saya jelaskan ini Mohon maaf kepada yang punya kebun ini Ini saya mau memetik biji kopi itu sekitar dua atau tiga Jadi mohon keikhlasannya pada bapak yang punya kebun ini Akan saya jelaskan nanti dampaknya itu Apa sahabatku Ini saya mengambil dua biji dan nanti akan saya jelaskan Ini sembari ngiyuk saja sahabatku biar tidak terlalu panas Dampak ketika kita menunda-nunda pemetikan kopi sahabatku yang pertama Ini kopi sudah saya kupas bijinya sahabatku Ketika kopi sudah berbunga Dan kopi sudah merah-merah Tapi menunda-nunda pemetikan itu biasanya akan terjadi itu yang seperti ini sahabatku Mudah-mudahan ini kelihatan sahabatku Nah ini Kita cari sinar matahari biar gambarnya jelas Nah ini Oh malah tidak kelihatan Nah ini sahabatku Ini hitam ini sudah bolong dimasuki binatang Binatang kecil Kalau di tempat saya itu disebut nonol Nah ini kalau kita buka sahabatku Ini nonol ini yang masuk sudah merusak biji sahabatku ini Nah ini seperti ini Dan kita kupas satu lagi sahabatku Kita kupas satu lagi Meskipun tidak semua biasanya hampir Hampir rata-rata sahabatku Ini maaf kameranya goyang Nah ini Ada lagi Ini hitam Ini sudah dimasuki binatang sahabatku Dan kita kupas satu lagi Ini sebelum saya kupas Ini binatang yang kalau di kampung saya disebut nonol itu biasanya masuknya lewat sini sahabatku Lewat pantatnya sini Nah ini Akan coba kita kupas Nah ini Tidak kelihatan Ini sahabatku ini Nah ini Nah ini Ini sudah kelihatan Ini dari kualitas biji kopi Itu sudah berkurang Dari sisi kualitasnya sudah berkurang Dan Kalau ini Binatang-binatang ini semakin banyak itu yang masuk ke biji kopi Ketika kopi itu kita goreng dan kita konsumsi sebagai bubuk Atau sebagai minum Itu ya akan merusak cita rasa sahabatku Cita rasa itu tetap akan rusak Karena binatang ini tidak keluar dari sini Kita jemur pun binatang ini tidak akan keluar Jadi Teman saya lagi ngarit sahabatku ceritanya Nah itu Jadi intinya begini sahabatku Sahabatani semuanya Kalau bisa sahabatku Ketika kopi itu sudah merah-merah Dan sudah memasuki masa pembungaan itu Ada baiknya ketika memang sampai yang sudah mendapatkan tenaga kerja itu Lebih baik segerakan untuk melakukan pemetikan Karena kalau tidak segerakan melakukan pemetikan Ya seperti yang saya jelaskan tadi Biji kopi itu pada bolong-bolong Dimasuki 0-0 Itu kalau Yang kita khawatirkan itu Kalau kopi kita itu masuk ke negara-negara yang ketat Tentang kualitas kopi kan Sedikit akan mengkhawatirkan Bisa jadi ditolak dan Sebagainya Atau mungkin harganya akan Turun lagi karena kualitasnya kurang bagus Sahabatani dan sahabat tutup Dimanapun Anda berada Itu saja video yang bisa saya bagikan Karena teman saya sudah datang Dan ini bersiap mau pulang Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya Salam tani, salam sukses, salam bahagia Selalu berbahagia walaupun menjadi petani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya